Bakti pendekar Binal Jilid 15. Watak nona kedua keluarga Buyung ini memang berangasan, apalagi tadi dia telah kecundang, tapi ia tidak menjadi gentar, segera ia menubruk maju pula. Tapi Toa Nainai telah menahan serangannya. Tentu saja Buyung siang menjadi gusar, omelnya, Sem Moai, memangnya kau hendak melepaskan dia dan tidak ingin mencari Gil Moai lagi? Kalau dia tak dapat pergi, biarlah kita bereskan dia secara perlahan-lahan saja, ucap nona ketiga keluarga Buyung alias Buyung San di antara kesembilan taci beradik keluarga Buyung. Nona ketiga ini terkenal cerdik pandai, biarpun watak si nona kedua biasanya kaku dan keras, tapi terhadap ucapan seng adik ketiga ini biasanya dia suka menurut. Tapi sekarang ia rada mendongkol dan mengomel, kenapa mesti perlahan-lahan, memangnya apa yang kau tunggu? Kukira dibalik persoalan ini ada sesuatu kejanggalan, ujar Buyung San kejanggalan bagaimana tanya Buyung siang. Bahwa orang ini telah berjanji menemui kita di sini, seyugianya dia sudah tahu siapa kita ini, tapi baru sekarang dia mengetahui asal-usul kita, bukankah ini rada mengherankan? Melengak juga Buyung siang, tapi ia tetap tak sependapat, katanya, kenapa mesti heran, bukan mustahil dia sengaja berlagak pailon. Benar, bekuk saja di adah hulu dan urusan belakang, sambung siau siang li. Sejak tadi si baju hitam mengikuti percakapan kakak beradik Buyung itu dengan penuh perhatian, kini mendadak ia berseru, nanti dulu, mungkin sekali dalam persoalan ini kita sama-sama terjebak oleh tipu adu domba pihak lain. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara gedubrakan, sebuah hero, tempat dupa, menggelinding jatuh dari atas belandar dengan menyeret sehelai kain putih. Di atas kain itu tertulis, Keng Piat Ho, kejahatanmu sudah melebih takaran, kini biarpun kau hendak menyangkal juga tidak bisa lagi. Tulisan di atas kain itu cukup besar sehingga di waktu malam juga kelihatan dengan jelas. Tentu saja semua orang terkejut, jadi kau, kau ini Keng Piat Ho seru buyung siang. Sinar matusi baju hitam menampilkan rasa terkejut dan gelisah, dia menyadari sekali ini benar-benar telah masuk perangkap orang, tapi siapa sesungguhnya biang keladi yang mengatur tipu muslihat ini sama sekali tidak diketahuinya. Kalau ada seorang lawan yang diam-diam selalu mengincar setiap gerak geriknya, maka sekalipun dia dapat meloloskan diri nanti, selanjutnya ia pun tak dapat makan dan tidur dengan tenteram. Dasar dia memang dapat berpikir banyak dan mendalam, kalau orang lain hanya dapat memikirkan suatu hal, tapi sekaligus dia dapat berpikir sepuluh soal, terkadang hal ini malah membuat susah dia, sebab kalau dia sedang merenungkan sesuatu lalu lupa memberi jawaban. Segera buyung siang menjengek pula, Hektometer, Keng Lampai Hiap yang termasar ternyata bisa melakukan perbuatan begini. Belum lagi si baju hitam menanggapi, kembali terdengar suara gemeruduk, sebuah tutup Hiolo menggelinding jatuh pula dari atas dan menyerep juga sehelai kain putih dengan tulisan, Keng Piat Ho, orang yang kasembunyikan itu sudah diketemukan. Kain putih bertulisan itu dengan sendirinya telah disiapkan oleh Sio Hai Ji sebelumnya, ujung kain putih itu dipakunya di atas belandar, lalu ujung yang lain diikat pada Hiolo dan digandeng pula dengan seutas benang panjang dan halus memutar ke tempat sembunyinya, asalkan benang ditarik, segera Hiolo itu menggelinding jatuh ke bawah dan kain putih itu pun dengan sendirinya ikut terbentang ke bawah. Dia telah mengikuti percakapan buyung san dengan si baju hitam tadi, makin lama terasa makin kurang enak dan bisa jadi tipu muslihatnya akan terbongkar, maka cepat ia menarik benang untuk memperlihatkan tulisan yang telah disiapkan lebih dulu itu. Harapannya hanya untuk mengulur waktu saja sampai datangnya Chin Kiam dan lain-lain. Menurut perhitungannya, saat ini Chin Kiam dan kawan-kawannya pasti sudah dapat menemukan buyung kiu, maka biarpun Kang Piat Ho mempunyai seratus buah mulut juga tidak sanggup membantah karena bukti sudah terpegang. Rencana Xiao Hai Ji sesungguhnya sangat rapi dan tidak mungkin meleset, sungguh mimpi pun tak tersangka olehnya bahwa karena rasa cemburunya Sam Koh Neo, maka rencana yang telah diaturnya ini menjadi berantakan dan gagal total. Setelah membaca tulisan pada kedua helai kain putih itu, maka buyung San yang semula ragu-ragu kini pun tidak sangsi lagi, apalagi Xiao Xian Li dan buyung Xiang, mereka bertambah geregetan dan ingin sekali membinasakan Kang Piat Ho. Tapi orang berbaju hitam itu sebegitu jauh belum mengaku dirinya ialah Kang Piat Ho, sebaliknya juga tidak menyangkal, dia hanya bungkam saja dengan mata melotot memperhatikan senjata lawan. Jika orang lain menghadapi persoalan demikian tentu sudah lantas berteriak menyangkal dan berusaha menjelaskan duduknya persoalan. Tapi orang berbaju hitam itu benar-benar lain daripada yang lain, ia tahu dirinya kini telah masuk perangkap lawan, biarpun memberi penjelasan juga takkan dipercaya. Bila dia mengerjai orang juga selalu diatur dengan rapi sehingga orang lain tidak mampu membela diri, makanya menghadapi urusan begini ia sendiri pun lebih paham daripada orang lain. Keadaan ini memang benar-benar sangat teruat dan pelik di seluruh dunia ini, kecuali si Ohaiji saja mungkin tiada seorang pun yang tahu jelas persoalannya dan dengan sendirinya juga tidak tahu care bagaimana menghadapinya. Nah, Sam Moai, apa abamu sekarang tanya Bu Yung Siang kepada Bu Yung San dengan melotot? Bu Yung San angkat bahu, jawabnya, baiklah, bekuk saja dia lebih dulu. Tanpa menunggu perintah lagi, kontan pedang Siau Sian Li lantas mendahului menusuk si baju hitam, Bu Yung Siang juga tidak tinggal diam, segera ia pun melancarkan serangan yang ganas. Ilmu pedang Bu Yung San tidak secepat Siau Sian Li dan tidak seganas Bu Yung Siang, tapi pikirannya selalu jernih dan pandangannya tajam, setiap serangannya selalu mengarah tempat kelemahan musuh. Menghadapi kerubutan tiga nona yang dapat bekerja sama dengan sangat rapat itu, betapapun lihai kepandaian si baju hitam juga merasa kewalahan, setelah menangkis beberapa kali, mendadak gerak pedangnya bertambah cepat dan melancarkan serangan balasan dengan lihai, rupanya dia bermaksud mencari peluang untuk meloloskan diri. Tak taunya bahwa pengalaman tempur ketiga nona lawannya juga cukup luas, begitu dia melancarkan serangan balasan secara cepat, segera ketiga nona itu dapat menerka maksud tujuannya. Dan maksudnya hendak kabur itu semakin meyakinkan ketiga nona itu bahwa si baju hitam benar-benar Kang Piat Ho yang menawan Bu Yung Kiu, maka Siao Sian Li dan Bu Yung Siang semakin nekat melabraknya dengan mati-matian. Beberapa dayang keluarga Bu Yung yang ikut datang itu pun sedang melayani beberapa orang berbaju hitam lainnya, biarpun orang perempuan, tampaknya mereka cukup kuat untuk menghadapi lawan-lawannya. Sementara itu dahisi baju hitam tadi sudah mulai berkeringat dan membasahi kedoknya, baru sekarang dia mengakui para nona keluarga Bu Yung yang terkenal di dunia perselatan ini ternyata benar-benar sangat lihai. Ia tidak tahu bahwa ilmu pedang bukanlah kepandaian andalan para nona keluarga Bu Yung, justru Ginkang dan Nemgi adalah kepandaian khas andalan mereka. Soalnya sekarang mereka khawatir si baju hitam akan mendapat peluang untuk lolos, makanya tidak sempat menggunakan senjata rahasia andalan mereka. Seret, dengan gerak tipu haun hoahut liu atau menyah bunga menyisihkan tangkai, pedang Bu Yung San menusuk dari depan, sinar pedang gemerdat menyilaukan mata, serangan ini entah benar-benar atau cuma pancingan belaka. Sebenarnya serangan ini tidak bertujuan mencelakai musuh melainkan untuk mengaburkan pandangan lawan saja sehingga kawannya sempat melancarkan serangan telak. Akan tetapi kalau si baju hitam tidak mengelak, maka serangan pancingan ini segera diteruskan menjadi serangan sungguhan. Tanpa pikir si baju hitam mengegos ke samping sambil memutar pedangnya untuk menangkis, benar saja si Yau Sian Li dan Bu Yung Siang serentak juga menyerang, sinar pedang mereka segera menusuk dari kanan-kiri secara menyilang. Gerak serangan ketiga nona itu sebenarnya bukan tipu luar biasa, namun kera kerja sama mereka sesungguhnya sangat rapi sehingga daya tekanannya bertambah lipat daripada serangan biasa, seketika jalan mundur musuh tertutup seluruhnya, andaikan dia sempat menghindarkan pedang yang satu tentu juga tidak dapat mengelakkan tusukan pedang yang lain. Di luar dugaan, begitu serangan Bu Yung San itu tertangkis, berbareng si baju hitam membuang pedangnya, secepat kilat tangannya membalik dan mencengkeram pergelangan tangan Bu Yung San. Dan perubahan ini sebenarnya sangat berbahaya, tapi juga bagus dan sangat liai, kalau bukan tokoh semacam dia tentu juga takkan mampu mengeluarkan tipu serangan aneh dan sebagus ini, sampai-sampai si Yau Hai Ji juga hampir bersorak memuji menyaksikan tipu serangan hebat itu. Sudah tentu Bu Yung San juga tidak pernah menduga pihak lawan akan membuang pedangnya terus memegang tangannya, bagaimanapun sudah terlambat baginya untuk mengelak, tahu-tahu pergelangan tangannya terasa kesemutan, tubuh lawan segera menubruk maju dan merangkulnya, seketika lehernya berada di bawah ancaman tangan lain si baju hitam. Kalian menghendaki jiwanya tidak bentak si baju hitam. Meski seluruh tubuhnya kini terbuka di bawah ancaman pedang Siau Sian Li dan Bu Yung Siang dan setiap saat bisa bertambah beberapa lubang tusukan, namun jiwa Bu Yung San juga berada di bawah ancamannya dan setiap saat lehernya dapat diremas patah. Dalam keadaan demikian Siau Sian Li berdua menjadi ragu, ujung pedang mereka hanya menempel di punggung si baju hitam dan tidak berani menusuknya. Namun dengan ancaman kedua pedang di punggungnya itu, mau tak mau si baju hitam juga tidak berani sembarangan bertindak. Lepaskan, lekas. Kalau tidak, segera ku binasakan kau bentak Bu Yung Siang. Jika kalian tidak tarik kembali pedangmu, segera ku mampuskan dia si baju hitam balas mengancam. Kau lepas dahulu dan segera kami tarik pedang, kata Siau Sian Li. Hahaha, lelaki tidak pantas berebut dahulu dengan perempuan, ku kira kalian saja lepas tangan dahulu, kata si baju hitam dengan tertawa. Mana kami dapat mempercayai kau damprat si Bu Yung Siang. Tapi aku pun tak dapat mempercayai kalian, jengek si baju hitam. Jadi kedua pihak sama-sama tidak berani turun tangan dan juga tidak berani lepas tangan. Kedua pihak saling ngotot sejenak, dasar watak mereka memang tidak sabaran, Siau Sian Li dan Bu Yung Siang telah mandi keringat karena cemasnya. Bu Yung San sendiri malah sama sekali tidak gelisah, katanya dengan tenang, kalian jangan mau lepas tangan, jici, dia pasti tidak berani mencelakai diriku. Tapi si baju hitam lantas menjengek, hektometer, biasanya aku dapat bersabar, kalau tetap mau bertahan care begini juga boleh. Saking gemasnya ujung pedang Bu Yung Siang terus ditekan sedikit ke depan, tapi serentak Bu Yung San juga tercekik hingga hampir tak dapat bernapas. Memangnya kau ingin ngotot sampai kapan teriak Siau Sian Li dengan gusar. Sampai kalian melepas tangan, jawab si baju hitam. Keringat sudah membasai dahi Siau Sian Li, tapi sama sekali tak berdaya. Diam-diam Siau Hai Ji menggeleng, pikirnya, sungguh budak bodoh, kenapa mesti gelisah, sebentarkan juga datang bala bantuanmu. Benar saja, pada saat itu dari kejauhan tertampak berkelebatnya tiga sosok bayangan orang, hanya sekejap saja sudah mendekat, ternyata memang Lam Kiong Liu, Chin Kiam dan Koh Jin Giok yang datang. Tentu saja si Yau Hai Ji dan para nona keluarga Bu Yung itu kegirangan, tapi si baju hitam juga tidak gentar dan gugup karena dia sudah memegang sandranya. Kalau Chin Kiam datang, tentu Bu Yung San lebih-lebih tidak mungkin dikorbankan. Asalkan, nona ketiga keluarga Bu Yung itu tetap dicengkeramnya pasti tidak akan dapat lolos dengan selamat. Chin Kiam memang terperanjat demi nampak istri tercinta tertawan musuh. Pengalaman Kang Ong Koh Jin Giok paling cetek dan hijau, dia jadi melongo melihat keadaan demikian. Tolol, kenapa tidak lekas kau memberi bantuan omel si Yau Sian Li kepada pemuda yang lebih mirip gadis pingitan itu? Tapi si baju hitam lantas membentak, siapa yang berani maju? Se, sebenarnya bagaimana persoalannya, sukalah sahabat ini bicara secara baik-baik, ucap Chin Kiam. Persoalan ini pada hakikatnya cuma salah paham belaka, tapi urusan sudah telanjur begini, sekalipun ku beri penjelasan juga kalian takkan percaya, seru si baju hitam dengan suara keras. Maka apapun yang dibicarakan biarlah tunggu kalau aku sudah keluar dulu dari sini. Jangan kita lepaskan dia, orang ini banyak tipu akalnya, jangan kita tertipu olehnya, seru Bu Yung Siang. Kini Lam Kiong Liu sudah membaca tulisan yang tertampang di kain putih itu, serunya, jangan-jangan saudara ini memang benar Kang Tai Hiap adanya? Si baju hitam hanya, mendengus saja dan tidak menjawab. Tai Hiap kentut anjing, orang ini memang benar Kang Piat Ho Bentak Siaw Sian Li. Kalian jangan lurus diriku, tanyai dia dulu bagaimana dengan Kiyo Mo Ai, sudah ditemukan belum seru Bu Yung San dengan suara serak. Lam Kiong Liu menghela nafas, ucapnya, baru saja kami datang ke tempat Kang Tai Hiap. Mendengar sampai di sini hati Siaw Hai Ji jadi dingin, kalau rombongan Chin Kiam dapat menemukan Bu Yung Kiu di tempat Kang Piat Ho, tentunya dia takkan bersikap serama itu padanya dan menyebutnya Tai Hiap. Dalam pada itu Bu Yung San telah bertanya pula dengan cemas, apakah Kiyo Mo Ai tidak berada di sana? Chin Kiam berkata khawatir, jangan kau urus Kiyo Mo Ai, kau, kau sendiri. Kiyo Mo Ai tidak berada di tempat Kang Tai Hiap sana, bisa jadi kita telah dipermainkan orang ucap Lam Kiong Liu dengan tersenyum getir. Sungguh kejut Siaw Hai Ji tak terperikan, hampir saja ia melompat keluar dari tempat sembunyinya. mustahil Bu Yung Kiu tidak berada di sana? Jangan-jangan mereka kesasar ke tempat lain? Kami tadi sudah berjumpa dengan Hoa Bukat, Hoa Kong Chu dan Nonati Sin Lan di sana, mereka pun menyatakan Kiyo Mo Ai yang hilang itu sama sekali tiada sangkut pautnya dengan Kang Tai Hiap, demikian tutur Chin Kiam. Segera Lam Kiong Liu menyambung, Hoa Kong Chu itu pun merasakan kejanggalan persoalan ini dan kita diharapkan bertindak hati-hati, kalau saja Nonati itu tidak sakit tentu Hoa Kong Chu akan ikut menjenguk ke sini. Bu Yung Siang jadi melengek dan tanpa terasa pedangnya melambai ke bawah. Siaw Sian Li juga bergumam, rasanya Tisin melantakan membela Kang Piat Ho. Ya, sejak tadi aku pun merasakan urusan ini rada-rada kurang beres, kata Bu Yung San coba pikir, kalau Kang Tai Hiap bermaksud menghendaki uang tebusan kita, untuk apa dia tampil ke muka sendiri? Sekalipun dia datang sendiri, mustahil ia tidak tahu siapa kita ini. Apalagi kalau dia mau menyembunyikan Kiyo Mo Ai kenapa mesti disembunyikan di tempat tinggalnya, tempat lain kan masih banyak. Memang urusan ini sangat sederhana bila mana dipecahkan, tapi apabila rombongan Lam Kiong Liu itu berhasil menemukan Bu Yung Kiyo di tempat Kang Piat Ho, tentu persoalan akan lain lagi jadinya. Jikakah sudah berpikir demikian, mengapa pula kalian bergebrak dengan Kang Tai Hiap kata Chin Kiam dengan gengetun? Dia melihat seng istri masih dicengkeram musuh, terpaksa ia mengomeli istrinya lebih dulu. Tapi Bu Yung Siang tetap tidak terima, katanya, hektometer, dia, Kang Tai Hiap sendiri tidak mau bicara apa-apa, dari mana kami bisa tahu. Biarpun tadi ku katakan, apakah mungkin Nona mau percaya ucap si baju hitam dengan tertawa. Tapi, tapi apakah saudara ini benar-benar? Kang Tai Hiap tiba-tiba saja Bu Yung San bertanya. Pertanyaan ini seketika menimbulkan curiga orang banyak pula. Maka terlihatlah si baju hitam melepaskan Bu Yung San dengan perlahan, katanya dengan tersenyum, karena salah paham sudah dipecahkan, apakah Chai Hiap ini Kang Piat Ho atau bukankan sama saja, ternyata dia tetap tidak mau memperlihatkan wajah aslinya. Kau tidak apa-apa bukan tanya Chin Kiam setelah memburu ke samping istrinya. Bu Yung San tersenyum sambil menggenggam tangan Chin Kiam, matanya tetap menatap tajam ke arah si baju hitam, katanya, kami telah banyak melukai anak buah Kang Tai Hiap. Untuk ini diharapkan Kang Tai Hiap suka memberi maaf, dia sengaja menyebut Kang Tai Hiap dengan tandas, bahkan berulang dua kali. Tapi si baju hitam tetap tidak mengaku dan juga tidak menyangkal, katanya dengan tertawa, bahwa dalam pertarungan sengit dengan sendirinya sukar terhindar daripada saling melukai, mana berani ku salahkan pihak nyonya, kalau ada orang yang salah, maka dia adalah biang keladi yang diam-diam mengatur tipu muslihat untuk menjebak kita itu. Bicara sampai di sini, sorot matanya yang tajam mendadak menatap ke tempat sembunyi si Yau Hai Ji dan tanpa terasa pandangan semua orang juga ikut terarah ke jurusan sana. Betul, seru Bu Yung Siang, orang itu memang tidak boleh dilepaskan. Kalau dapat ku temukan orang itu, lebih dulu akan ku potong lidahnya, ku cungkil matanya, lalu ku tanya mengapa dia mengatur tipu muslihat keji ini untuk membuat susah orang lain, teriak si Yau Sian Li. Tanpa nyonya turun tangan juga, Cai Hai akan bertindak padanya, jengek si baju hitam. Sembari bicara, beberapa orang itu sudah lantas mengelilingi tempat sembunyi si Yau Hai Ji, bahwa seorang telah terkepung oleh tokoh-tokoh sebanyak ini betapapun pasti sukar meloloskan diri. Si Yau Hai Ji juga berkeringat dingin, ia menyadari bila mana dirinya sampai tertawan, maka sukar dibayangkan bagaimana akibatnya. Sungguh runyam, ingin untung menjadi buntung. Gagal menjebak orang, ia sendiri yang akan terkena getahnya. Sekejap itu otaknya telah bekerja keras, tapi tetap sukar mendapatkan akal baik untuk meloloskan diri. Pada saat itulah si baju hitam telah menjengek, sampai sekarang masakah saudara masih tetap belum mau unjuk diri. Tiba-tiba Bu Yungsia menegur dengan gusar, jika sejak tadi kau tahu dia berada di sini, mengapa tidak kau katakan? Waktu ku lihat senjata rahasia tersambar dari sini dan melukai kawan-kawanku, semula ku sangka kawan-kawan nyonya yang telah sengaja disiapkan di sini lebih dulu, jawab si baju hitam. Mulut anjing ini ternyata tajam benar, gerutu si Yau Hai Ji. Ia tahu sekali ini dirinya pasti sukar terhindar dari bahaya, mimpi belaka jika ingin kabur dari kepungan jago sebanyak ini. Didengarnya si baju hitam lagi menjengek pula, sahabat masih tidak mau unjuk diri, memangnya perlu Chai Hei memerintahkan lepas panah? Sekonyong-konyong Bu Yungsia merebut sebuah busur dan berteriak, biar kau rasakan kelihayan panah Nona Bu Yung. Tempo hari waktu si Yau Hai Ji diajak keliling rumahnya oleh Bu Yung Kiu, di kamar Nona Bu Yung kedua ini sudah dilihatnya ada busur dan panah, maka ia tahu dalam hal panah memanah tentu Nona Bu Yung kedua ini memiliki kepandaian lain daripada yang lain, betapapun ia tidak ingin dijadikan sasaran panahan orang. Dalam keadaan demikian mau tak mau ia harus berusaha menerjang keluar. Syukurlah pada saat itu terdengar seorang mengekek tawa dan berseru, Wah, ramai benar di sini, apakah ada tontonan menarik? Tanpa terasa semua orang berpaling ke arah suara, tertampaklah seorang perempuan dengan rambut terurai melangkah masuk sambil tertawa lengelung seperti orang kurang luaras, siapa lagi dia kalau bukan Bu Yung Kiu. Sungguh aneh, kemanakah Bu Yung Kiu tadi dan mengapa sekarang dia muncul di sini? Saking herannya sampai si Yau Hai Jim Longo kesima. Sudah tentu yang paling kejut dan girang adalah kakak beradik Bu Yung itu, serentak mereka berseru, Hi, Kiu Moai, payah benar kami mencarimu kemana-mana, di tengah seruan itu Bu Yung San dan Bu Yung Siang lantas memburu maju untuk menarik tangan Bu Yung Kiu. Bu Yung Kiu memandang mereka sekejap, sorot matanya menampilkan rasa bingung, katanya dengan tertawa, siapa kalian? Aku tidak kenal kalian. Kiu Moai, sapa Bu Yung Siang dengan suara gemetar, masa kau tidak, tidak kenal lagi pada Cici dan Sam Cimu. Dengan air mata berlinang Bu Yung San juga berseru. Kiu Moai, mengapa begini? Tapi Bu Yung Kiu tetap memandangi mereka dengan melongo bingung tanpa bersuara. Koh Jin Giyok tidak tahan, ia mendekati Nona Lingelung itu dan bertanya, Kiu Moai, kau kenal aku tidak? Segera Siow Sian Li menyela, pada Cici dan Sam Cimu saja dia tidak kenal lagi, mana bisa dia mengenamu? Koh Jin Giyok menunduk, air mata pun menetes. Chin Kiam dan Lam Kiong Liu tampaknya juga sangat sedih. Dengan menghela nafas Lam Kiong Liu berkata, mungkin Kiu Moai telah mengalami pukulan batin yang luar biasa, makanya berubah menjadi begini. Kita harus membawanya pulang untuk merawatnya agar kesehatannya dapat pulih perlahan-lahan. Siapakah yang membuatnya jadi begini? Siapa teriak Bu Yung Siang dengan gusar? Mendadak Siow Sian Li menangis dan berkata, waktu dia melihat Siow Hai Ji yang disangkanya sudah mati itu mendadak hidup lagi, dia kaget hingga pikirannya berubah jadi begini. Padahal Siow Hai Ji memang tidak mati, dia justru sengaja hendak menakut-nakuti Kiu Moai saja. Siapa itu Siow Hai Ji? Tanya Bu Yung Siang Gusar. Siow Hai Ji seorang shikan, masih muda belia, tapi busuknya sudah tidak kepalang tanggung, dia sungguh cahat, tutur Siow Sian Li. Di mana dia sekarang teriak Bu Yung Siang. Sekarang mungkin dia sudah mampus, kata Siow Sian Li. Bu Yung Siang melengat, katanya, baru saja kau bilang dia tidak mati, sekarang kau katakan pula dia sudah mampus, sesungguhnya dia sudah mati atau belum? Tadinya memang dia tidak mati, tapi kemudian dia mati tergelincir ke dalam jurang, tutur Siow Sian Li. Setelah berhenti sejenak, lalu menyambung pula, tapi isi perut orang itu penuh akal busuk dan juga memang banyak kepandainya, tahu-tahu dia masih tetap hidup, kalau tidak menyaksikan sendiri mayatnya menggeletak di situ, rasanya tiada seorang pun yang berani menyatakan dia benar-benar sudah mati. Mendadak Si Baju Hitam berkata, dia belum mati. Dari mana kau tahu? tanya Siow Sian Li. Akhir-akhir ini kulihat dia lagi, jawab Si Baju Hitam. Kau melihat dia? Berada di mana dia sekarang? teriak Bu Yung Siang. Menurut pandanganku, saat ini mungkin dia berada di, Si Baju Hitam seakan-akan sudah dapat menerka yang sembunyi di situ ialah Siow Hai Ji. Keruan hati Siow Hai Ji kembali terkesiap. Di luar dugaan, mendadak Bu Yung Kiu berteriak, Siow Hai Ji, Hi, siapa menyebut Siow Hai Ji tadi? Ah, Siow Hai Ji, ingatlah aku. Semua orang menjadi cemas-cemas dirang, dengan suara paro Bu Yung Siang bertanya, Kau, kau ingat tentang apa? Bu Yung Kiu memandang kakaknya itu dengan lekar, katanya kemudian dengan perlahan, Hi, engkau ini jici. Bu Yung Siang menjerit kegirangan terus merangkul seng adik, saking senangnya ia pun mencucurkan air mata. Bu Yung San juga kegirangan dan menangis, katanya, Oh, Kiu Moai, kasihan, akhirnya kau sembuh. Samci, Samci, aku ternyata dapat bertemu pula dengan kalian? Apakah aku sedang bermimpi ucap Bu Yung Kiu dengan tertawa dan akhirnya ia pun menangis meraung-raung? Begitulah di antara kakak beradik itu lantas saling merangkul, ia tertawa, ia menangis. Menyaksikan itu, diam-diam si Ohai Ji juga sangat terharu sehingga matanya ikut berkaca-kaca dan tak keruan rasa hatinya. Sebenarnya Bu Yung Kiu adalah musuhnya, kini pikirannya telah jernih dan waras kembali, jadi rencananya semula gagal, bahkan selanjutnya ia harus berjaga-jaga menghadapi balas dendam dari kakak beradik Bu Yung itu, jadi dia seharusnya merasa sial. Akan tetapi, entah mengapa, hatinya sekarang justru merasa gembira. Matelumlah, walaupun terkadang ia pun merasakan dirinya sendiri terlalu busuk, padahal hati nuraninya sebenarnya baji. Terdengar si baju hitam lagi menghela nafas dan berkata, orang bernama Kang Si Ohai itu telah membuat saudaramu merana begini, setiap orang kangung tentu takkan mengampuni dia. Rupanya sebabnya dia tidak pergi begitu saja karena dia masih ingin menghadapi Si Ohai Ji di sini, ia khawatir persoalan dilupakan oleh kakak beradik Bu Yung yang sedang kegirangan itu, maka lekas dia mengingatkan pula urusan ini. Benar juga, segera Bu Yung Siang berhenti menangis, katanya dengan gemas, bila mana ku tahu bangsa cilik itu berada di mana sekarang, mustahil kalau tidak ku binasakan dia. Ku kira saat ini dia berada di. Belum habis ucapan si baju hitam, mendadak Bu Yung ku memotong, sebenarnya urusan ini pun tak dapat menyalahkan Si Ohai Ji. Keterangan ini membuat semua orang terperanjat, dan yang paling kaget adalah Si Ohai Ji sendiri, berikutnya ialah Si Oh Si An Li. Segera Si Oh Si An Li bertanya, tidak boleh menyalahkan dia, habis siapa yang salah? Bukankah kau membencinya sampai merasuk tulang? Bu Yung Kiu tersenyum pedih, jawabnya, ku lihat dia sudah mati tapi hidup kembali, tatkala itu aku sangat kaget sehingga pikiranku menjadi linglung, tapi tidak lama berselang lambat laun aku lantas sadar kembali. Jikakah sudah sadar kembali, mengapa tadi tidak mengenal kami? tanya Bu Yung Siang. Hal ini lantaran seorang telah membuat susah lagi diriku, jawab Bu Yung Kiu. Siapa seru Bu Yung Siang? Keng Piat Ho jawab Bu Yung Kiu. Keterangan ini membuat Si Ohai Ji juga terheran-heran, masakah Keng Piat Ho membuat susah Bu Yung Kiu, hal ini baru didengarnya sekarang. Kalau Keng Piat Ho mencelakai dia, begitu melihat si Nona sudah sadar tentu segera akan mengeluyur pergi, mengapa saat ini dia berada di sini seakan-akan menunggu datangnya Bu Yung Kiu malah. Dalam pada itu terdengar Bu Yung Kiu sedang bertutur pula, setelah aku sadar kembali, Keng Piat Ho telah memius pula diriku dengan obat, selagi aku tak sadarkan diri dia bermaksud, bermaksud mengawini aku, tujuannya juga ingin menjadi menantu keluarga Bu Yung untuk mementangkan saya pengaruhnya. Siang dan malam dia menjaga diriku, baru tadi ketika dia keluar, diam-diam aku lantas lari ke sini. Meski tadi semua orang sudah percaya bahwa Keng Piat Ho telah difitnah orang, tapi sekarang Bu Yung Kiu sendiri yang menuturkan semua kejadiannya, mustahil hal ini cuma omong kosong belaka. Dengan gusar Bu Yung Siang lantas membentak, keparat Keng Piat Ho, hampir saja kita dikelabui dia. Pantas kami mencari Kiu Moai Ubek Ubekan tidak ketemu, rupanya ia sendiri sudah meloloskan diri ke sini. Lam Kiong Liu ikut bicara dengan marah, siukur Tian Maha Pengasih dan Kiu Moai justru lari ke sini, maka terbongkarlah kedok orang Si Kang yang dosanya tak terampunkan ini. Di tengah bentakan-bentakan orang banyak si baju hitam tadi kembali terkepung pula. Sungguh kejut dan girang pula Si Yau Hai Ji setelah mengikuti apa yang telah diuraikan Bu Yung Kiu itu, tapi ia pun merasa bingung penuh tanda tanya, bahwasannya persoalan ini berubah menjadi begini dan Bu Yung Kiu bisa bercerita seperti itu, biarpun Si Yau Hai Ji orang pintar nomor satu di dunia juga tidak habis paham duduk perkaranya. Terdengar Bu Yung Si yang sedang membentak pula, Nah, Kang Piat Ho, apa yang hendak kau katakan lagi sekarang? Di luar dugaan si baju hitam mendadak tertawa terbahak-bahak, lalu menjawab, Memangnya siapa bilang aku ini Kang Piat Ho? Berbareng itu ia terus menarik kain kedoknya sehingga kelihatan wajahnya yang penuh berwok. Semua orang sudah pernah melihat Kang Piat Ho dan wajah ini memang bukan wajahnya. Keruan semua orang sama melongong. Siapakah sebenarnya tanya Bu Yung Si yang? Kalau kau bukan Kang Piat Ho, Habis Kang Piat Ho berada di mana? Tanya Bu Yung San Kang Piat Ho berada di sini. Bentak si baju hitam mendadak sambil menerjang ke tempat sembunyi Si Yau Hai Ji dan berteriak, Kang Piat Ho, Ayo keluarlah sekaligus telapak tangannya terus menghantam secepat kilat. Terkejut juga Si Yau Hai Ji melihat serangan kilat itu terpaksa ia menangkis sambil membentak. Kau sendiri sama Ran Kang Piat Ho, Memangnya kau dapat membohongi orang? Kau sendiri sama Ran Kang Piat Ho, Memangnya kau dapat membohongi orang? Si baju hitam juga balas membentak dengan ucapan yang sama. Kau tidak boleh membohongi orang? Terima kasih.